Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan syadikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam jindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini saya akan membagikan cara melakukan reset pada printer Epson L120 ya oke berikutnya kita simak tutorialnya pertama-tama kita download aplikasinya ya aplikasi resetter untuk printer Epson jadi anda bisa cari di google ya untuk resetternya atau bisa menuju deskripsi nanti saya share untuk downloadnya ya oke selanjutnya setelah di download silahkan aktifkan atau klik dua kali pada aplikasinya sebelum mengklik dua kali pada aplikasi silahkan nyalakan printer yang ingin di resetnya jadi ingat nyalakan dulu printernya ya lalu klik dua kali pada aplikasi resetternya oke akan tampil seperti ini ya sobat aplikasinya selanjutnya klik pada particular adjustment mode seperti ini ya seperti yang terlihat pada video selanjutnya akan tampil seperti ini kita scroll ke bawah akan pilih was to impact counter jadi pilih pada bagian tulisan was to impact counter setelah di klik was to impact counter akan muncul tampilan pilihannya seperti tampilan yang ada pada video oke pada bagian ini kita klik pada check klik pada check ya untuk mengecek nilai dari counter was to impact pada printer anda setelah itu jentang pada main pad counter setelah di jentang klik initialis lalu klik oke jadi ikuti sesuai yang ada pada video ya sobat lalu kita oke ya disini please turn on the printer ya jadi kita matikan printernya disini sesuai dengan petunjuk ya jadi kita matikan dulu printernya setelah itu kita hidupkan kembali dan resetnya sudah selesai oke demikian tutorial cara reset printer epson l120 ya sobat semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi pengguna printer ya printer epson dan jika anda punya kendala masalah komputer atau printer kalian boleh menanyakannya atau menulisnya di kolom komentar ya akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh